Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Masih ada saudara-saudara kita di luar sana. Masih diberikan, masih belum diberikan nikmat oleh Allah SWT. Tentunya kita doakan. Semoga insya Allah mereka-mereka itu. Akan diberikan nikmat iman, nikmat Islam oleh Allah SWT. Maka sudah barang tentu bagi kita sekalian yang hadir di tempat ini. Marulah kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur. Kehadap Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufiknya kepada kita sekalian. Sehingga pada saat ini. Kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita di hadapan Allah SWT. Yang sifatnya ritual, yang sifatnya vertikal. Yakni pelaksanaan ibadah salat jumlah secara berjamaah. Selanjutnya tentu salawat dan salam. Tahun-tentinya kita curahkan keharidat. Nabi kita Muhammad SAW. Sebagai Nabi yang diutus oleh Allah SWT. Untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Sebagai Nabi yang diutus oleh Allah SWT. Sebagai rahmatan lil'alamin. Sebagai Nabi yang diutus oleh Allah SWT untuk menjamin umatnya. Dan sekaligus beliau akan memberikan sahabat nanti di yaumil kiamat. Selaku khatib. Nabi khusus. Berhasiat kepada pribadi. Dan lebih umum kepada para jamaah. Mari kita senantiasa meningkatkan iman dan taqwa kita di hadapan Allah SWT. Karena taqwa ini adalah merupakan satu permata bagi kita. Taqwa ini adalah merupakan mustika untuk menghiasi daripada kehidupan kita. Bahkan taqwa itu menjadi satu ajimat penyelamat bagi kita sekalian. Dan taqwa ini tentu juga ikut andil sebagai perisai bagi kita sekalian. Untuk membentengi kita. Untuk menangkal dari hal-hal yang dapat merugikan diri pribadi kita. Khutbah kita pada kesempatan ini berjudul menyambut wajibnya halal 2024. Ini pertanda jamaah dimilikan Allah SWT. Tentunya bagi kita umat Islam harus ada kehati-hatian. Di mana Allah SWT memberikan satu keterangan. Bahwa Nikmat Allah SWT yang begitu banyak yang diberikan kepada kita sekalian. Terutama nikmat yang kita konsumsi. Nikmat yang kita makan. Nikmat yang kita pakai. Ini tiada lain, bukan sekali lagi kita harus hati-hati. Maka oleh karenanya itu Allah SWT menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Arab ayat yang ke-10 Di mana Allah menyampaikan Wala kad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum piha ma'aisa Qalilam ma'ataskurun Artinya kurang lebih demikian. Sesungguhnya kami telah menyampaikan kamu sekalian Di muka bumi Dan kami adakan bagimu Di muka bumi Yaitu sumber penghidupan Amat sedikit Kamu bersyukur. Nah Ini kalau kita menajar makan Yang menjadikan Allah SWT dalam tafsir Begitu Allah SWT memberikan nikmat kepada kita sekalian Lalu di ayat lain dikatakan Kenapa masih ada hamba Allah Wa qalilum min ibadiyah sakur Masih sedikit hamba yang bersyukur di hadapan Allah SWT Maka oleh karenanya itu Atas luasnya karunia Allah SWT yang diturunkan di bumi ini Allah SWT memberikan petunjuk bagi kita Dan mewajibkan kepada kita Mencari rezeki Yang baik-baik Mencari rezeki yang halalan taib Jadi dua penggalang kata Jamaah di milikan Allah Yang perlu kita garis bawahi Halal Taib Halal jamaah di milikan Allah SWT Itu merupakan satu kewajiban Bagi kita Untuk menikmatinya Tapi ketika kita berbicara baik Jamaah di milikan Allah Belum tentu Kenapa Ada orang yang harus orang mati Sifatnya baik Kita makan Tapi bagi orang yang berpenyakitan tidak boleh Padahal halal Ini jamaah di milikan Maka melalui Firman Allah SWT Yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran Dengan sangat jelas Dan tegas Menyatakan Kewajiban bagi kita Untuk mencari rezeki Serta menggunakan Dan mengonsumsi Apa-apa yang Allah halalkan kepada kita Dalam Al-Quran Surah yang kedua Surah Al-Baqarah 168 Dimana Allah menyampaikan Ya ayuhaladzina Ya ayuhaladzina Amanukulu Mimma fil ardi Halalan Taiba Wa la tatta bi'u khutuati Saitan Innahu Lakum Adu Mubin Sekalian manusia Jadi disini Tidak dicantumkan Orang yang beriman Sekalian manusia Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Makalah yang Halal Lagi baik Dari apa yang Terdapat di bumi Dan janganlah Kamu mengikuti Jejak langkah Saitan Karena sesungguhnya Saitan itu adalah Musuh yang nyata bagimu Artinya apa Jamali milikan Allah subhanahu wa ta'ala Terkadang kita memakan Makanan yang halal Tapi ikut serta Merta asaitan Kenapa? Karena sangat boleh jadi Jamali milikan Allah Kita lupa membaca Basmala Makanya dalam Manisih katakan Likul li'amalin Zata bismillahirrahmanirrahim Segala sesuatu Perbuatan itu Abil khusus ketika kita makan Harus dibarengi Dengan zatnya Allah Membaca bismillah Bahkan di lanjutan Hadis dikatakan itu Pak ta'ubiha Ketika kita tidak membaca Basmala Berarti Terputus Apanya yang terputus Jamali milikan Allah Ya Keberkahannya terputus Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwan al-kiram Jama'at jumat yang saya hormati Kemudian Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman pula Fakulu min marzakum Allah halalan Ta'iba Waskuru nikmat Allah In kuntum Iyahu ta'budun Maka makalah yang halal Lagi baik Dari rezeki yang telah Dikaruniakan oleh Allah Kepada kamu Dan syukurilah nikmat Allah Jika benar Jika benar kamu Hanya Menyembahnya Semata-mata Allah Ada orang Diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi justru mereka Mohon maaf Terkadang dia lalai Terkadang dia lupa Padahal cukup jelas Daripada ayat ini Ketika kita diberikan nikmatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita ingat diri Bahwa tiada lain data Bukan semata-mata nikmat ini Datanya dari Allah Bukan dari siapa-siapa Ya Maka oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan peringatan kepada kita Ya Faskuruni askurukum Waskuruli Walatakpurun Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ingat aku Dan saya ingat kamu Syukuri nikmat pemberianku Walatakpurun Dan jangan diingkari Jangan dikapiri Maka oleh karena itu Jangan dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga Jangan untuk Kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sesuatu nikmat Untuk mengonsumsi Barang yang haram Kenapa Jangan dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala Justru inilah keistibewaan Islam Dengan kehadiran baginda Rasulullah SAW Bisa kita membedakan Bahwa ini yang halal Ini yang haram Ini yang hak Ini yang batil Ini yang hitam Ini yang putih Jangan dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala Andai kata Tanpa dengan kehadiran baginda Rasulullah SAW Kita tidak bisa membedakan Mana yang halal Mana yang haram Sama saja jangan dimilakan Ini Maka oleh karena itu Sedan jam ajumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan penjelasan tersebut Maka jelaslah Bahwa mengonsumsi produk Yang merupakan kewajiban bagi kita Sebagai umat Islam Selalu kita konsumsi yang halal Juga menjadi bukti ketaatan Dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Setiap muslim haruslah memiliki kepedulian Dan kesadaran Terhadap status kehalalan produk Yang dikonsumsi Sebelum kita mengkonsumsi Atau menggunakan suatu produk Kita harus memastikan Apakah produk tersebut Halal Subhat Atau haram Ada pun cara yang paling mudah bagi kita Untuk memastikan status kehalalan Suatu produk Adalah dengan melihat Apakah produk tersebut Telah bersertifikasi halal Ini jamaah dimilikan Allah Jadi kita memang di Berikan kehati-hatian Kewas pada Kita bersyukur jamaah dimilikan Allah subhanahu wa ta'ala saat ini Gaya hidup halal semakin tumbuh Di kalangan generasi muda Para ibu dan remaja Perempuan kita juga mulai Tertarik dengan produk kosmetik halal Masyarakat juga semakin Menaruh perhatian kepada Kuliner halal Sebagai pilihan Perusahaan-perusahaan dan pelaku usaha Juga semakin menyadari Pentingnya standar halal Atau produk Dan berkompetensi Untuk menyediakan Bahan halal Atau produk halal Bagi konsumen mereka Bahkan produk-produk luar negeri Yang masuk ke Indonesia pun Amat menyadari Pentingnya Bersertifikasi halal Karena pasar Indonesia Yang mayoritas muslim Tentu membutuhkan kepastian Akan kehalalan produk-produk tersebut Oleh karena itu Jamah di milikan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita menarik Satu kesimpulan Daripada pembahasan khutbah ini Yang intinya Jamah di milikan Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang kita pakai Apa yang kita makan Apa yang kita minum Jamah di milikan Allah Kita usahakan Semaksimal mungkin Untuk meyakini Bahwa baran tersebut Ini adalah halal Jamah di milikan Allah Kenapa? Karena kehalalan itu Jamah di milikan Allah Memberikan dampak Ketenangan kepada kita sekalian Ketika kita Tenang beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentu itulah yang diharapkan Oleh agama kita Makanya Al-Quran menyampaikan Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan as-sakinah Menurunkan keterangan Kepada siapa itu? Kepada orang-orang yang beriman Imannya semakin ditambah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka mudah-mudahan Insalah kita semua Yang hadir tempat ini Sekali lagi Mari kita senantiasa Menjaga diri kita Daripada kehalalan Jamah di milikan Allah subhanahu wa ta'ala Khususnya Apapun yang kita makan Apapun yang kita pakai Jamah di milikan Allah Sekali lagi Ya Tentu sebelumnya Kita harus melihat Apakah ada Lebih halal atau tidak Kenapa? Karena ini adalah Merupakan salah satu Acuan pemerintah Jamah di milikan Allah Dan Kita ini Dianjurkan Untuk mengikuti pemerintah Sebagaimana Al-Quran menyampaikan Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala Ikuti Allah Ikuti Rasul Tentu kita Harus mengikuti Pemerintah Jamah di milikan Allah Oleh karena itu Sedang jamah jumat Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekali lagi Mudah-mudahan Insalah kita yang hadir di tempat ini Tak apalagi kita akan memasuki bulan Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukan sekedar kita Mempersiapkan jasa dia kita Bukan sekedar kita Mempersiapkan rohania kita Untuk menyambut datangnya bulan suci ramadhan Tapi sebuah Yang bakal Insalah kita akan konsumsi Di bulan suci ramadhan ini Tentu sekali lagi Harus berlebel halal Ya Sehingga Mudah-mudahan kita menjalankan Ibadah di bulan suci ramadhan ini Insalah kita termasuk Orang-orang yang tenang Bahkan ketenangan itu Akan bernuansa Insalah lebih kita Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu li walakum Fil qur'ali karim Wa napa'ni wa iya'kum Bima pihi minal ayati Wa zikri al hakim Wa taqabbala minni Wa minkum tilawah Wa ta'u innahu wa sami'ul alim Aku luka lihaza wa staghfirullaha li walakum Wa lisa'irin muslimina wal muslimat Wa almu'minina wal mu'minat Pas taghfiruhu innahu huwal ghafur rahim Wa ya najatat ta'ibin Allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammad Wa ala 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 sayyidina muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah As-Sadiq Astawwa'a'tadilu saw sufufakum Fa'inna tasyiatas sufufi min tamamis salat Nuraskan dan repatkan isi sof-sof yang masih kuasa Allahu Akbar Kabiru alhamdulillah As-Sadiq Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'abud Waiyaka nasta'iim Ihdina assirat Al-Mustakim Sirata al-Ladhin An'an'ta alayhim Ghairi al-Makbubi alayhim Walabdhin Wa labdhin Amin Amin Ya ayyuhal nasa qulumim mafid al-abdi halal-an-toyiba Wala tatta bi'u khutuatis shaytaan innahu lakum adhu mubi Inna ma ya'murukun bisu'i wal-fahshai wa an taqulu'u ala Allahi ma la ta'alamun Wa iza qiyla lahum uttabi'u ma anzal Allahi qalun Bel nattabi'u ma alfi'na alayhi abai'na A-walaw kaan abahu'um la ya'akilun shaytaan wala ya'atadun Wa mafadu al-lazhin kafamu ke mafadu al-lazi yen'iqu bima la yasma'u illa du'aa'a wa nidaa'a Sumbukmu al-humyun fahum la ya'akilun Allahu akbar Sumbukmu al-humyun fahum la ya'akilun Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'abud wa iyaka nasta'in Ihdina's sirat al-mustaqim Sirat al-wazhin an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wa nabdallin Amin 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Wala yuzakihim Wala hum Azaabun Alim Allahu akbar Semi'allahu liman hamidah Wala kalhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar As-salamu alaykum Allahu akbar As-salamu alaykum 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 di ibadah salim selamat menikmati 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 selamat menikmati